Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini, tepatnya pada malam ini, kita kedatangan tamu, tamu spesial. Ini guru saya, termasuk pembina pramuka saya dulu, sampai sekarang. Mari kita akan mewawancarai beliau, bagaimana keadaannya di sana, karena beliau pindah dari sini ke Maros. Kita perkenalkan dulu, nama beliau, adanya dia sebutkan sendiri. Suruh ke perkenalanan, Pak. Sebutkan sendiri. Oke, saya serahkan kepada beliau. Apa ini? Aku serahkan. Lanjut, lanjut. Oke. Namanya? Namanya itu, oh banyak sekali. Bisa dipanggil Kadarwis, di permukaannya itu Kadarwis. Ya, apalagi itu, Kak. Pokoknya banyak, banyak dulu namanya. Sangkit banyak, itu saya lupa juga sedikit, apa itu? Supaya begini, Kak. Bagaimana, kira-kira, apa namanya itu, sosananya di sana, ketika kita pindah ke Maros? Ke C. Iya, kalau sosananya, istilahnya, ada mungkin sedikit perbedaan itu, si Saleh CD, si Saleh CD kondisi kan memang, istilahnya di Kota Cipi, atau di Boni lah secara umum. Kondisinya mungkin, kondisi apa yang ditanyakan ini? Apa, Kak? Kondisi apa aja ditanyakan ini? Pukulnya semuanya di sana. Semuanya. Iya. Kalau secara, aduh sebenarnya, saya hampir sama sih. Untuk masalah kegiatan-kegiatan, pelaksanaan kegiatan itu hampir, pada muka ya, cuma, mungkin dari sisi, apa, karakter, itu agak-agak, agak-agak, agak CD si Saleh, antara, orang Boni, dengan orang Maros, ya, mungkin agak, dari sisi karakternya, agak berbeda. Yang saya maksud itu, biasa, dari sisi, keramahan, toh, keramahan. Kita di Boni, Alhamdulillah, ramah, ramah. Cuma, kalau, di Maros, sepertinya lebih ramah. Nah, begitu. Jadi, kadang-kadang itu, kalau lo kekidi kantro-kantro itu, tidak usah, aku ragu. Kalau lo kekidi kantro-kantro, yang kalau lo kekidi, aku tenang, kede di sisi. Karena, semua pegawai di sana itu, aku, aku bingung-bingung, langsung kini, ternyek. Yang agak perlu, tak. Jadi, nasmi. nah itu, eh, cuma kan istilahnya, jadi Boni, tetap ramah juga. Cuma memang kalau, istilahnya saya tidak bandingkan, artinya, memang tingkat keremahannya orang di sana. Agak-agak tinggi. Tuh. Yang pertama, yang kedua, kalau dari sisi, aku harus kecil. Kecil. Aku sementara, sementara ini dia, sementara sekarang, ini kok kiri-kiri dia. Tuh, mana-mana. Seturut-tutu saya dipusul. Saya sudah, ya, hampir seminggu di sini, simak kipas tutup, aku selesai. Ya, ya. Oke, ah, begini, selanjutnya, eh, bagaimana dengan keadaan, eh, situasinya mengajar di sana, utamanya di sekolah kah, atau di organisasi-organisasi yang kita, eh, kembangkan di sana? Hmm. Anu, sebenarnya kalau, mengajar itu, saya kan, anu, biasa, Pak Guru, biasa, seruntuk, ikat, kiri sana, ya, toh, sana, ya, ah, ya, kelopo, eh, kemudian, setelah berhenti mengajar di sekolah, kan, bukan dia memang Pak Guru, kampus itu, mahasiswa, dia, sempat jadi dosen, iya, jadi dosen, itu kalau mengajar, orang dewasa, mana, lemah, ke dia, apa, melembah di, di Pak Guru, Pak, dia, maka, melembah di Pak Guru, maju, melembah di, 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 nah, ternyata, pas lulus, ngurus deh, ngurus deh, ngurus deh, ngurus deh, ngurus deh, ngurus deh, gurus deh, mahasiswa, ini, paukannya mahasiswa, itu kan dia, hal enak, ngurus deh, hal enak, ngurus deh, Pak Guru kelas D, ngurus deh, saya agar, saya agar, tahu kelas D, lebih ternyata, sekarang itu, yang saya ajar di kelas 1, itu 30, apa ini, 37, kira-kira bagaimana perasaan itu jadi teluk lupi itu mas mama roti-roti kalau pengalaman anu eh kerja sebagai guru istilahnya memang anu kelasnya jadi pak guru jadi disuruh ini tulisin aku sekalian tulisin ya pak guru ditulis makutanya jadi jadi itu anu itu anu semangat saya di lokater itu anu kalau dari sisi mengajar artinya adalah istilahnya sesuatu yang baru yang saya rasakan setelah selama ini aktif di KUH menjadi guru mengaji orang dewasa kemudian mengajar di kampus ini pengalaman baru pengalaman baru apalagi istilahnya kan beda bahasa bahasa kan dia dominan pakai bahasa Makassar oh bahasa Makassar Makassar jadi biasa cerita-cerita jadi sebetulan bahasa Makassar 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 itu cerita pembukaan undang-undang penjajahan di atas dunia harus dihapus jadi kalau rasa di betulnya penjajahan di atas dunia harus dihapus kalau bahasa tadi rendah kalau bahasa tadi rendah saya sudah hampir 3 tahun itu dia mengatasi bahasa bahasa saya mau makan karena itu suatu ketika kalau kamu mau kamu akan melatih pramuka tapi saya tidak suka karena itu kan lengkap di situ peralatan karena itu sudah sedikit makan pak sudah cara dipalu cara dipalu cara dipalu pak wimpah eh apa banyak kemarin tuh pak wimpah itu masa ini bagus tau pak wimpah cara dipalu ternyata cara dipintar aca palu itu memasak makanya itu palu bahasa palu kaci palu butung itu palu itu nasu oh pantasan itu saya bingung itu ya kayak apa itu palu-palu bahasa itu yang apa itu yang kpkpkp itu tempat masak itu warung-warung palu bahasa oh ternyata palu bahasa ternyata nasu daging itu 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 palu memasak oh pak wimpah cara dipalu hahaha jadi ya apa kubah istri kalau bahasa-bahasa anu apa kubah istri enggak dipoleh mitin itu kalau dari sisi mengajar kalau anu eh organisasi ya sebelumnya itu pramuka masih aktif eh cuma sekarang anu mobil lada boleh mobil lada boleh boleh sekolah itu jadi eh agak-agak itu apa susah sedih lo anu pak eh rute perjalanan itu boleh-boleh lo kari sekolah biasa sejak setengah ya bahasa setengah berapa kilo itu kan Oh ini bisa kalau sejak setengah itu bahan lumayan itu iya pukul 6 mobil mobil ini boleh cambe dong boleh cambe kan nanti mobil itu kapan kawan kawan itu dikawannya iya 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 wah sejak setengah wah perjuangan ini sejak hahaha biasa biasa tuh kok biasanya tetap kaca kerudu tuh, dari padahal tinggal di masji apa-apa jadi biasa selama 2 tahun itu tuh, sebelum menetap di camba aktif peramkanya saya juga biasa aktif di kegiatan kian, nanti gue maku sesedih pak itu tuh, mobil boleh nah, kalau dia suka tetap 2, setengah apa, kenapa biasa tetap terlalu kenapa, dia suka setengah, kenapa, setengah kenapa, kenapa, kenapa kesimatu bang ngaju bang, waktulah lagi perjalanan lo ke dianu iya, tapi ini selama ini maksudnya begini, bagaimana perasaan kakak sekarang kan perbedaannya itu dulunya sering mengajar di SMP MTSK atau di di perguruan tinggi kok iya bagaimana sekarang sudah di SD ya iya bagaimana itu kayak perbedaannya dan perasaan kakak sekarang iya kan begitu dulu kok di kampus bapak guru kan tinggal mahasiswa yang diatur kalau tidak sempat masuk besok nanti kan tinggal dikasih tahu saya besok tidak sempat ada kegiatan nanti kita ganti di hari ini kalau ada waktunya tinggal bikin kesepakatan maka ada ianya yang kewaktu oh iya masuk yang kedua itu mahasiswa aliannya lo lulus oh iya aliannya lulus jadi ku di padamak ini terserah terserah anda mau lulus atau tidak silahkan kerjakan kerjakan tugas-tugasnya kerjakan makalahnya dapatnya tapi kalau tidak itu terserah anda mau lulus silahkan ikuti tahun depan nah itu mahasiswa lo lulus ya bagaimana kalau orang ada dikasih sampai tidak begitu kadang-kadang kadang-kadang diperingati eh besok kita lulus ulang adik untuk dikasih tugas dari tugas eh di loni loni di story besok pagi iya tugas besok pagi tolong dikumpul ya sampai minggu depan mana tugasnya ini naik aku lupa pak dengan santai dengan santai dengan santai dengan begitu eh malin ada buka ya buka ya buka ya anak kuliahan sama pak keru aku lupa gampang sekali tinggal dikasih cd enak eh kalau anak kalau anak SD ini loni ini dikejar itu eh sambil makan rute siap siap dikejar untuk mendapatkan nilai memang begitulah istilahnya apa nilang teman semakin tinggi tingkat usianya semakin gampang diajar tapi kan tetapi kan ketusnya dikelon di SD sepatu dikirinan cina lagi jadi eh kan karena 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 itu kelasnya di tamal lalu kemana jadi sampai satu semester itu dulu si bapak ada tam jadi bapak guru semakin biasa langsung kembali di sekolah makanya makanya mana boleh keluar di materi materi majelis talib dan itu sebenarnya tidak bagus tidak bagus karena menemani menemani anak belajar di dalam kelas yang pertama kan itu ada perasaan tidak enak pada guru yang kedua anak-anak tidak bandiri disini menulis lagi jadi itu saya wanti-wanti memang kalau ada orang di situ dekat-dekat saya tutup dulu pintu biar misalnya ngurus anak saya pengurus ini tidak bisa mandiri enak kalau begitu apalagi kotor ini tadi ini cilet cilet kami kenapa ini merah saja namun cilet aku dengkuk kodo antok kalau ditunyik kita ditunyik tadi oke gitu cilet cilet nanti lupa aja apa di padi itu suka dukanya tapi kan memang begitu namanya tapi kalau menurut kakak kalau dari segi dikasihkan pilihan yang mana lebih enak itu mengajar di SD SMP SMA atau di tingkat kuliah kalau dari segi sebenarnya kalau begitu itu tergantung apa istilahnya tergantung style tergantung sebenarnya gayanya orang Pak ada juga memang yang menikmati sekali SD kalau saya sebenarnya secara pribadi karena saya sudah purmanul mati kemarin aku pagur kalau lo yang mana menurut saya enak secara pribadi enak kalau mancidoseki enak karena begitu kita yang karena memang mereka yang mau mereka yang mau dapatkan nilai dari kita cuma kalau kukidis dilatih juga kesabaran begitu dilatih dilatih kemampuan untuk tidak suka marah-marah biasa waktu bapak guru di SD itu harus kamu cair tapi ternyata pengalaman saya belajar dari situ oh ternyata kalau kita sering-sering berhadapan dengan anak-anak itu bisa ditahan bisa ditahan ternyata tidak boleh kalau saya secara pribadi begitu tapi kan kembali kepada style-nya orang pasir ke guru TK tentu mereka senang memang senang sekali karena jiwanya di situ jiwanya memang tapi begitulah karena tak penulis tak mencuris jadi harus di harus harus dinikmati oke selanjutnya dari segi mengajar sudah dari segi apalagi di organisasi sudah selain dari yang tadi kegiatan apalagi yang sering dilakukan di sana apakah ada olahraga bulu tangis atau bagaimana kayak kegiatan tambah pengaji pengaji bapak-bapak bapak karena kalau anak-anak kan banyak minta tapi lebih cenderung ke bapak-bapak bagaimana kalau bapak-bapak diajar sebenarnya kalau gelor cuma jadi memang dia mau belajar tapi jadi biasa yang kelas 5 kelas 6 kalau tak 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 simbol lagi kalau jadi masuk ke kita putih malik lah cerah anak tapi kalau dari sisi anak itu memang matukat 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 tutupi makan parang terlaks ya karena bisa mencoba kalau lari kalau lari 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 dari subuh olah 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 oke sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini mungkin bisa dikatakan pertanyaan terakhir lagi sebelum kita kembali ke marus kapan hari jumat ini rencana rencana hari marus hari marus hari jumat hari jumat hari marus kegiatan apa yang kita lakukan di kampung disini baru berangkat ke sana lagi eh sebenarnya yang anu itu yang selalu saya gendakan kalau liburan liburan begini seruntu seruntu anggota itu teman-teman lama bahasa teman-teman lama itu teman-lam itu tidak boleh lupa betul itu ada tempat tersendiri harus disadus harus ada tempat tersendiri untuk teman-teman yang selama ini sama-sama di di maka tetap komunitas selain kita tidak boleh jangan hanya karena ada hal baru yang lama yang yang kedua eh apa yang kedua eh harus diingat juga teman-teman yang mengantarkan kesuksesan tuh harus mana dengerar kedai ranggot-anggot ini mal pada lalu anak itu harus lupa saya dulu waktu 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 biasanya mula ujian mula tes tes pertama eh lantra kak ya abd abd si bawa jimardin tol abd jimardin oska skb kemudian kedua itu ya anu pikri pikri itu yang anu pak bu hidroponi eh pikri bagas purosiro tes kesehatan purosiro mengambil berkas kesehatan pokoknya sampai pelantik makanya itu kalau ada libur begini saya biasa ayo kita ketemu ketemu kita kumpul kumpul saya biasa kalau ada kesehatan kesehatan status baru di komen di komen kemudian yang kedua sekolok libur libur rumpat kebiasaan eh kebetulan kongkas kesehatan di jama-jama biasa kebetulan dipukuh maupun ya ini serba bisa ya itu bagus dipukuh lebih diri di diri itu cekon mas sepe mem ya berbaju ma gue ma pu-pu-pu-pu-ji eh mas sepe eh kemasa di mas tapi kalau dipukuh sepe apa apalagi terima lina oh ya 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 bro bono 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 begitu begitu lah cuma kadang kan kalau biasa 2 minggu angka sekali su cele cele jenggu jenggu orang tua keluarga itu tidak cukup waktu sabtu ahad biasa sabtu pagi datang eh ahad sore sudah pulang atau kadang-kadang senin subuh baru pulang tuh setelahnya dikondisikan jadi tidak bisa kalau ada komunitas yang baru itu teman-teman yang lama itu tidak boleh di di kedai mentah 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 karena anggota lain yang lupa tidak bisa dilupakan isa karena biar bagaimana itu teman-lama dia punya istilah yang itu istilah itu yang itu yang mulai di tangan yang di sampai memang yang ingin kata pengaruh ya 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 itu yang ingin kata pengaruh angin punya pengaruh menerbangkan serbuk sari kan itu yang menyebabkan anggota 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 cerita anggota istilahnya dia pakai mungkin bah tanah bodoh berhasil itu mungkin dianggap sesuatu yang istilahnya biasa biasa tapi tetap terimu berhasil kita berhasil itu artinya ada sedikit atau banyak apalagi kalau sahabat itu sahabat susah apa susah mega mega sahabat tapi kadang-kadang kalau lupa ini itu tidak oke tidak terasa ini sudah sudah agak lama ini banyak banyak destinasi minggu di dia oke sekedar informasi juga ini roti dibelikan sama beliau wah ini kebetulan kan betul apa wakil ini rapi sebuah kalau saya itu paling senang kalau ada tangan setiap malam bawa begitu oke kita akhiri kita-kita pada hari ini atau pada malam ini dengan ucapan assalamualaikum warah laki berkat alaikum salam alaikum 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 terima kasih